Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kami Lumintu Cargo SMP kali ini kita mau bahas karena kemarin kita pernah posting short video apa judulnya ini ngapain kita ke Bogor Oke itu judulnya terus mungkin ya teman-teman ada yang penasaran tapi ada juga jadi kemarin kita bikin video pendek jadi ngapain kita ke Bogor pasti penasaran ya pastinya dong ya ngapain sih ke Bogor tapi mungkin juga ada yang belum lihat nih ah iya Oke itulah yang jadi masalah ya bisa kita putar sedikit flashback ya Om gimana Bogor Bogor ngapain ya mencari sesuap nasi sesuap nasi sisanya buat beli ini Alphard Hoi 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 habin 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 sudah lihat videonya semua kan ya kita cari sesuap nasi apa sisanya buat beli Alphard Oke guyonan ya itu candaan ketika kita di luar kita kerja capek kita bercanda selalu bercanda selalu bercanda ya sebenarnya apa sih sesuap nasi yang sisanya buat beli Alphard itu ada tertarik nggak ya apa kita kita kasih tahu aja teman-teman atau gimana kalau kita ceritain panjang lebar nanti teman-teman nge-cut nonton videonya ya oke kita kasih videonya aja ya oke kita kasih lanjutannya kita kasih tahu ya apa yang kita lakukan ngapain kita ngapain kita di buat customer deh Salon mobil tapi kita dikeput kita dikeput lokasnya lumayan jauh ya kita jalanin lumitu hahaha oke ya Pak Eri saya nggak ngomongan dah ditawa kakin di perut jadi itulah ya yang kita lakukan jawab ke Bogor ya jawabannya itu kita jemput mobil customer yang akan di salon ya yang jelas kan kita tukang cuci tukang salon ada yang mau nyalin ya kita jemput nggak mungkin jemput yang lain ya Pak biasa jemput apa hahaha jemput yang rambutnya merah-merah panjang-panjang itu ya Oh enggak ya Oh ya enggak oke jadi itu yang jelas kita lakukan buat apa sih kita mau sharing nih ke teman-teman jadi ini ini mungkin temen-temen gue yang punya bisnis ya jalankan bisnis seperti kita atau yang lain gitu kan kita bisa sharing sedikit deh harus dong di treatment yang kita lakukan ke Bogor itu yang yang pertama kita memberikan pelayanan yang ekselen kan ada ungkapan itu pelanggan itu adalah raja yoi pelanggan Raja Bro Raja kan harus dilayani dengan baik ya pastilah makanya kita jemput ke pelanggan kedua puasan pelanggan puasan pelanggan coy ketika dilayani dengan baik pasti dia puas Oh sampai kita jemput kan iya puas apalagi dibobor jemput ini jauh banget ya yang ketiga juga memberikan kemudahan mudah-mudahan berikan kemudahan kepada pelanggan jadi yang mereka super sibuk tinggal telpon memindu ya mobilnya pengen cinclong pengen cantik ya nggak punya waktu tinggal telpon jadi mungkin juga ada temen-temen yang lain yang ingin diperlakukan seperti ini ya tinggal telpon ke nomor ini oke bisa juga dong Pak bisa juga Google searching kita di Google Map aja cari belum intukar ruas headgear pasti ada yang terakhir ya ya dari poin tiga poin itu tentunya kita juga membangun kepercayaan pelanggan trust ya trust bahasa jawabannya trust ya salah ya hahaha oke oke lanjut-lanjut tentunya juga kita eh dengan treatment-treatment seperti itu perkembangannya gimana Pak Pria tentu kepercayaan ke Lumion itu ya semakin baik ya semakin baik ya sampai saat ini sih dengan treatment itu ya yang kita lakukan misalnya kita trusnya semakin membaik dari grafik yang kita pantau ya hampir satu tahun ini memang trusnya pendirung naik Alhamdulillah ya kan jadi mungkin itu yang bisa kita sharing ke temen-temen ya jadi barangkali bisa di implementasikan nah nggak usah temen-temen nggak harus bisa pijian ya usah apapun itu ketika kita adakan pick up order nah itulah kita sharing pengalaman kita melakukan pick up order selama hampir setahun ini memang ada kenaikan grafik ketika kita pick up order apa sih yang dilakukan bagaimana kita cek list di lokasi itu kita perlu komunikasi juga dengan pelanggan penghubut informasikan itu jadi ya detailnya yuk yuk kita simak aja ya bareng-bareng ya oke yang jelas kita harus muterin tuh semua mobilnya di mobil kita puterin kita lihat mana cat-cat yang bermasalah nantinya seperti ini nih ini kan terlihat sudah dicat pulang ditempel yang disulam bahwa istilahnya kalau opini atau motif itu sulaman ya ini kan udah sulaman nih bisa dilihat catnya berbeda warnanya berbeda nah ini masuk ke inspeksi dan kita harus beritahukan kepada customer bahwa kalau cat sulaman ini dia nanti setelah dipoles berbeda pasti mulai dari bayangan dan lain-lain sebagainya warna itu pasti berbeda nah kemudian terus kita puterin kita nemu lagi yang luka seperti ini nah luka-luka seperti ini ya harus kita infeksi dan kita sampaikan kepada customer itu bisa nggak sepertinya ini sih nggak bisa nih terlalu dalam selain itu juga ini ada beberapa cakaran-cakaran kucing ya customer sih bilang sering kucing naik-naik ke kap mobil ini tapi masih bisa itu dihilangkan kemudian kita periksa lagi terus urut ya kalau meriksa urut muter dari atas bawah kita lihat dari belakang di depan nah seperti ini ya kondisinya jadi ini enggak hanya suwir-suwir-suwir aja nih gue juga ini kayaknya bekas-bekas prijel nih bekas coretan nih kata pemiliknya ini bocah mainan ya gue catur ekspresi lah dia coret-coret di mobil dengan beda-beda tajam jadinya kayak gini nih ya ya ini sering terjadi juga sih baretan seperti ini ketika kita di jalan puter di puteran mobil di jalan raya gitu kalau kita ngasih duit kadang ya ke baret gini kalau itu ya ini harus kita informasikan kepada customer bahwa ini masih bisa disembuhin gak masih bisa dirapiin gak itulah fungsinya kita inspeksi tetap meskipun di lapangan kita pick up order ya harus ada inspeksi dan ini implementasi inspeksi itu jadi checklist lah ibaratnya istilah kata kalau temen-temen detailing to inspeksi dulu di inspeksi jadi ini implementasi kita inspeksi ketika kita pick up order nah ini ada lagi luka lukas batu ini beberapa cat yang udah 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 kayak gitu cahayanya udah pecah itu itulah ya temen-temen jadi kondisi terburuk seperti apa dengan kondisi ini bisa disembuhkan enggak sembuhkan kayak ini aja ya di rumah sakit jadi ya resiko-resiko terbesar terberat harus kita sampaikan di awal kalau memang itu berat dan tidak memungkinkan itu kita lakukan sebelum akad akad order ya akad akad salon ya ini barat-barat halus ini kalau ini sepertinya ya anak-anak mainan ini kena goresan-goresan benda tajam nah terus di handle pintu nih biasanya kenal kenapa kunci-kunci ya ini banyak sekali cuman ini masih bisa ini kalau yang seperti ini kita yakin kita masih bisa perbaiki ya ya dari sisi warnanya terus maju ke depan ini ya ini cuman kotor-kotor biasa ini dicuci juga bilang kalau seperti ini ya cuman baretan suwir-suwir alis ini banyak-banyak sekali ini suwirnya oke maju ke depan nah ini ya ya ini kotoran minyak kayak gitu ya sekelah kalau hanya seperti itu nggak ada masalah bisa terus kita cari yang berat-berat lagi nih biar kita bisa informasikan dulu diperbaiki ya kita bilang bisa diperbaiki kalau memang tidak bisa kita langsung di tempat kita ngomong bahwa ini kita tidak bisa biasanya kita yang tidak bisa itu yang catnya sudah hilang kalau ini masih bisa ini di tempat ini bekas nyerempet belok nyerempet ini customer nah cerita-cerita customer gue sendiri kasih di lok oke naik ke atas ya sepertinya di atas hanya kotoran-kotoran biasa ya debu bekas-bekas tai burung juga tidak tidak ada ya kotoran burung nih yang biasanya agak susah oke ini hanya sebatas kotoran-kotoran biasa oke kalau ini yang di atas tidak ada masalah oke teman-teman itu itu yang tadi kita lakukan ya inspeksi di kondisi mobil yang nanti rencananya akan kita lakukan tindakan untuk salonnya ya ya tentunya inspeksi itu disampaikan pada customer itu kalau mungkin ada beberapa hal yang tidak maksimal ya tidak bisa maksimal dikerjakan jadi tidak bisa dikerjakan dalam salon mobil ya secara maksimal secara maksimal itu kita sampaikan ke pelanggan jika pelanggan atau customer itu setuju menyetujui bahwa ini loh yang tidak bisa maksimal dikerjakan barulah kita agak kalau namanya setuju Udah kita bawa pulang kita bawa ke workshop untuk pelakukannya tindakan salamnya pengerjaan salam mobil nah masalahnya kenapa harus kita bawa ke workshop sekarang itu kan banyak nih Pak Heri salon-salon panggilan kita bukan cowok pakai salon panggilan ya kita bukan cowok panggilan ya oke jadi kenapa kita tidak mengerjakan on the spot yang pertama yang jelas alat jadi kalau kita mengerjakan on the spot keterbatasan alat itu pasti minimal kita mencucinya tidak bisa all sampai ke kolom belum peralatan yang lain tapi tidak ada suatu yang terbesar yang butuh peralatan oke memang kondisi mobilnya juga ada atau perlu penanganan khusus ya karena terlalu banyak lukanya tadi teman-teman juga lihat sendiri kan lihat sendiri cakaran kucing gitu ya kan oke jadi itulah setelah akad kita bawa ke workshop Alhamdulillah oke guys kita dari Bogor jemput order finish juga tinggal tunggu pengerjaannya besok oke itulah yang kita lakukan ya ketika kita pindah motor sekarang udah sampai nih di workshop mobilnya ya kan tentunya teman-teman penasaran ya bagaimana pengerjaannya oke kita janji kita akan kasih itu di part kedua ya gak sekarang ya mohon maaf banget untuk video selanjutnya ditunggu ya jangan lupa juga subscribe like comment dan nyalakan loncengnya ya biar update keduanya gak ketinggalan gitu ya semoga bermanfaat sampai ketemu di part kedua salam lumitu ya 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 ya